Nah oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke selamat datang kembali bos Di channel saya ini channel ini Mas Eko Ternak Kamping channel Tentunya channel ini Peternak Cilik Cilian bos Dan seperti saya ini contoh ini bos Cuma peternak cilik cilian ini bos Nah oke bos Dalam video kali ini Saya akan membagikan soal video Seperti ini bos Pemberian daun Singkong Kemarin juga ada yang menanyakan Bos perkoro Atau soal daun singkong seperti ini Nah apakah ini berbahaya Nah jelas berbahaya bos Dan ini untuk Video ini khusus Untuk peternak-peternak pemula Yang mungkin belum tahu soal Daun singkong seperti ini Walaupun ini sudah pernah saya bahas Daun singkong Nah untuk pemberian bos Untuk pemberian kepada kambing Sebaiknya berikan di saat Seperti ini bos Sudah layu seperti ini Gitu Nah ini pastikan Untuk daun-daunnya Sudah mulai layu Modelnya seperti ini Seperti ini Sukur-sukur Untuk layu Meneh Nah masalahnya apa Kalau daun yang masih segar Itu biasanya Menyebabkan kambing Keracunan Gitu bos Nah Gitu bos Layu Keracunan bos Nah seperti ini Misalnya Ini kambing saya ini Sudah Makan yang namanya Daun singkong Tapi sudah Dilayukan bos Seperti ini Ini sudah layu Nah Nah peraturannya Memang seperti itu Soalnya Kalau masih segar Itu biasanya Ada Racun Sianidanya Itu Bentuk Racun Apa Ya Radong Bos Yang jelas itu Nanti menyebabkan Kambing itu Bisa kembung Terus Ngeweh-weh Terus Mengeluarkan Liur itu Entah-entah Mati Itu biasa Bos Nah Tapi bos Memang di tempat lain Ataupun di daerah lain Laitu ada Untuk daun singkong Yang masih segar Juga dikasihkan Kepada kambing Soalnya Apa bos Soalnya itu Sudah terbiasa Di daerah Masing-masing Daun singkong Itu memang Untuk Pakan Harian Itu tidak masalah Nah Tapi untuk Yang belum pernah Itu sebaiknya Yaudi Layukan dulu Seperti ini bos Dan berikan Kepada Kambing Itu saat Pagi hari Sebelum Kambing ini Belum Kelebon Panganan Opopo Atau Belum Diberi makan Apapun Nah Kalau pagi hari Nah Itu bagus Diberikan Saat layu Seperti ini Saat kulit-kulitnya Singkong Kalau sudah layu Berikan pagi hari Seperti ini bos Itu Men Piemen Aman bos Tentunya Itu Nah Daripada kita Ambil Ambil Resiko Tiba-tiba Dapat Yang Geleseh Itu bos Untuk Menjaga Resiko Itu Sebaiknya Layukan Dulu Memang Kalau Yang Belum Pernah Memberikan Daun Singkong Segar Kepada Kamping-kamping Kita Soal Yuk mau Bos Resikonya Itu Ramain-main Itu Itu Bisa Menyebabkan Kamping Itu Sakit Soalnya Keracunan Seperti itu Nanti Kembung Perutnya Nah Seperti itu Bos Jadi Sebaiknya Kita Layukan Antara 6 jam Sampai 1 hari Itu Lebih Bagus Bos Nah Mungkin Ada Beberapa Teman Yang Berkomentar Soal Itu Sudah Pakan Harian Saya Daun Segar Pun Tidak Apa-apa Itu Memang Karena Sudah Kebiasaan Bos Nah Jadi Yang Belum Ini Loh Yang Belum Pernah Memberikan Daun Singkong Itu Jangan Sembarangan Pemberiannya Jadi Perlu Dilayukan Dulu Kalau Sudah Terbiasa Monggo Tidak Masalah Bos Kalau Sudah Terbiasa Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Belum Terbiasa Itu Sebaiknya Layukan Dulu Berikan Pada Pagi Hari Sebelum Kambing Itu Makan Apapun Itu Lebih Bagus Terus Ngelesek Terbiasa 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 Kalau Pagi Sampai Hari Takut Ini Pagi Hari Ini Saya Kasihkan Pagi Hari Ini Dan Insya Allah Aman Untuk Kamping Kita Oke Bos Mungkin Untuk Daun Singkong Mungkin Seperti itu ya bos Pemberiannya semoga sedikit Bermanfaat untuk teman-teman Yang mungkin belum tahu Kalau yang sudah tahu Ataupun sudah terbiasa Silahkan itu bos Biasanya keberi monggo Nah seperti itu Oke bos Begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kamping Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam harit bos Semoga kamping-kamping kita sehat Dan kita pun sehat semua bos Amin matur